Berikutnya soal nomor 4 Diagram di bawah ini menunjukkan 5 kota P, Q, R, S, dan T Dengan jarak masing-masing dalam kilometer Nah disini gambarnya dijelaskan pakai titik-titik kota P, Q, R, S, T Kemudian ada variable berupa banyaknya ayat Al-Quran sebagai panjang rute perjalanan dalam kilometer Disini kita diminta untuk mencari rute perjalanan dimulai dari kota P dan berakhir di kota R Serta harus melewati semua kota Rute dengan jarak terpendek adalah titik-titik-titik Nah karena demikian berarti kita harus tuliskan dulu nilai dari variabelnya masing-masing Disini diketahui B adalah banyaknya ayat pada surah Al-Fajr Berarti kita tuliskan dulu yang diketahuinya Diketahui B adalah banyaknya ayat pada surah Al-Fajr Berarti B sama dengan banyaknya ayat surah Al-Fajr ada 30 Berarti B sama dengan 30 Kemudian C adalah banyaknya ayat pada surah Al-Takwir Berarti C sama dengan 29 Berikutnya ada D D ini adalah banyaknya ayat pada surah Al-Ghasy'ah Berarti D adalah 26 Selanjutnya ada E adalah banyaknya ayat pada surah Al-Insyaqlok Berarti E sama dengan banyaknya ayat pada surah Al-Insyaqlok adalah 25 Kemudian ada lagi ini F adalah banyaknya ayat surah An-Nabba Berarti Fnya sama dengan banyaknya ayat surah An-Nabba ada 40 Kita lanjutkan lagi Berikutnya ada G Di situ keterangannya G adalah banyaknya ayat pada surah Al-Naziyyat Banyaknya ayat pada surah An-Naziyyat adalah 46 Selanjutnya ada H H ini adalah banyaknya ayat pada surah Abasa Pada surah Abasa ini banyaknya ayat ada 42 ayat Berikutnya ada I adalah banyaknya ayat pada surah Al-Mursalat Pada surah Al-Mursalat ini ada 50 ayat Berikutnya pada surah Al-Qiyamah Yang C pada surah Al-Qiyamah ada berapa ayat? Ada 40 ayat Dan yang terakhir ada K K ini adalah banyaknya ayat pada surah Al-Mupafifin Yakni 36 Nah dari permasalahan ini Sebenarnya yang menjadi tantangan adalah Kita harus tahu banyaknya ayat pada surah masing-masing Karena soalnya cukup sederhana Kita hanya perlu memetakan Lalu menjumlahkan total panjangnya rute yang dilalui Kita lihat contohnya yang A Kita harus mengecek satu persatu Contohnya yang A Yang A disini rutenya ada dari P ke Q Dari P ke Q Dari P ke Q Yang dilalui ini adalah K Berarti kita boleh tandai disini K Berikutnya dari Q ke S Dari Q ke S Ini adalah H Dan seterusnya begitu Kita lengkapi saja Dari S ke T ada D Kemudian dari T ke R ada E Kita jumlahkan masing-masing Dari K ke H Ini Knya kan panjangnya 36 Kemudian ditambah 42 Ditambah 26 Ditambah 25 Sama dengan kita totalkan semua Hasilnya adalah 129 Nah kemudian hal yang sama kita lakukan Dari P ke S ke Q ke T ke R Disini P ke S Ada C Kemudian H Kemudian ada C Kemudian ada E Kita totalkan semuanya Ada 29 Ditambah 42 Ditambah 40 Dan ditambah 25 Hasilnya adalah 136 Nah hal yang sama kita lakukan juga Ke C dan D Karena ini kan baru 2 ya 129 dengan 136 Kita mau cari yang terpendek Mana nih yang terpendek Kita lengkapi dari P ke T Ada F P ke S Ini ada D S ke Q Ada H Dan Q ke R Ada B Kita lengkapi Panjangnya rute Berarti ada 40 Ditambah dengan B itu 26 Ditambah dengan 42 Kemudian B itu sama dengan 30 Kita tambahkan semuanya Hasilnya adalah 138 Kita lanjutkan yang terakhir Dari P ke S Ini ada Dari P Ke S Ini ada C Kemudian D Kemudian dari T ke Q Ada C Dan dari Q ke R Ada B Sehingga kita totalkan Semuanya ada 29 Ditambah dengan 26 Ditambah dengan 40 Dan ditambah dengan 30 Hasilnya adalah Totalnya adalah 125 Nah ini panjang rute Rute masing-masing Nah yang ditanyakan Disoalkan yang terpendek Berarti tentu yang terpendek Diantara 129 136 138 Dan 125 Yang terpendek adalah 125 Jadi rute dengan jarak terpendek Adalah 125 Jawabannya yang T Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!